Halo, Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan membahas buku matematika Ini kurikulum merdeka, kelas 7, volume 1, halaman 97, soal nomor 1 dan soal nomor 2 Itu aja ya, belajar singkat, yang penting tambah paham Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Soal 1 Manakah di antara 3, 4, dan 5 yang merupakan penyelesaian persamaan berikut ini Nomor 1, 2X kurangi 3 sama dengan 7 Nomor 2, X ditambah 2 sama dengan 10 dikurangi X Nah, cara mengerjakannya ini bisa dengan 2 macam cara Yaitu dengan memindah ruas, bisa memindah ruas Atau juga dengan melengkapkan bilangan supaya nilai negatif 3-nya ini hilang Gimana, mau pakai cara yang mana Kasari nanti pakai cara dua-duanya gitu ya Ada yang pakai memindahkan ruas, ada juga dengan cara yang seperti ini Coba perhatikan, D 2X kurangi 3 sama dengan 7 Di sini, 2X-nya Kasari tulis ulang Negatif 3-nya juga ditulis ulang 7 juga Kasari tulis ulang Nah, agar negatif 3 ini habis, jadi 0 Di sini Kasari tambah dengan 3 Nah, gitu Nanti kan negatif 3 ditambah 3, 0 ya Hanya tinggal 2X saja Nah, supaya adil Karena sebelah kiri ini ditambah 3 Yang sebelah kanan juga harus ditambah 3 Yuk, negatif 3 tambah 3, 0 Nah, tersisalah 2X saja Sama dengan 7 tambah 3, 10 Nah, gitu Nah, sekarang kita mikir ya 2X itu artinya 2 kali X 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Berapa hayo? Tentu saja X-nya adalah 5 ya Atau kalau mau caranya gini 10-nya ini dibagi dengan 2 Nah, 10 bagi 2 adalah 5 Tuh, ketemu X-nya sama dengan 5 Tadi kan pertanyaannya Manakah di antara 3, 4, dan 5 Yang merupakan penyelesaian persamaan berikut ini Jadi, untuk persamaan yang satu Penyelesaiannya adalah 5 Jelas ya? Oke, sekarang kita pindah ke soal yang kedua Nah, soal yang kedua Ini Kak Sari pakai sistem pindah ruas-pindah ruas Caranya gini deh Tulis dulu sama dengannya 10 yang ini ditulis Oke Positif 2 akan Kak Sari pindah ke sebelah sini Saratnya, tandanya harus berganti Kalau dia tadinya tandanya positif Dipindah ke sini itu menjadi negatif Berarti tulis negatif 2 Nah, sekarang X yang di sini tulis Oke, negatif X-nya mau Kak Sari pindah juga ke sebelah kiri Tandanya harus berubah Kalau dia tadinya negatif Berubah menjadi positif Berarti positif X Oke Sama dengan sekarang X ditambah X Ini maksudnya 1X ditambah 1X Berapa X? 2X ya 2X sama dengan 10 dikurangi 2 8 Nah, ini kayak tadi lagi Kita mikir 2X itu artinya 2 kali X 2 dikali X sama dengan 8 2 dikali berapa sih Yang hasilnya 8? Tentu saja 2 dikali 4 Ya Kan 2 kali 4 ya 8 Atau boleh nulisnya gini X sama dengan 8 dibagi 2 Per itu sama artinya dengan bagi Oke 8 dibagi 2 berapa? 4 Jadi untuk persamaan yang kedua ini Penyelesaiannya adalah 4 Oke Selesai Nah, sekarang kita pindah ke soal 2 Ini tadi soal 1 ya Soal 2-nya seperti ini Ini dia soal 2 Kita baca dulu ya Manakah persamaan berikut yang penyelesaiannya 2? Kemudian, mana yang penyelesaiannya negatif 2? Gitu Nah, soal yang harus dikerjakan ada 4 Yaitu A, B, C, D Yang A, 3X ditambah 2 sama dengan 8 B, X kurangi 5 sama dengan 3 C, negatif 2X sama dengan 4 Yang D, 2X kurangi 3 sama dengan X kurangi 1 Langsung saja Untuk yang A, caranya gini deh Boleh kita tulis dulu sama dengannya Oke 3X ditambah 2-nya ditulis 8 juga tulis Nah, agar positif 2 ini habis Hilang, kita kurangi saja dengan 2 Supaya adil disini juga dikurangi 2 Boleh ya, kayak gini Kemudian, positif 2 dikurangi 2 itu 0 Sehingga tersisa 3X saja 3X sama dengan 8 dikurangi 2, 6 Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 6? Sudah tahu dong jawabannya X-nya pasti 2 Atau kalau mau nulisnya gini X sama dengan 6 ini dibagi 3 Ya, sehingga ketemu X sama dengan 2 Jadi, soal yang A ini Penyelesaiannya adalah 2 Kan yang ditanya gitu Manakah persamaan berikut yang penyelesaiannya 2? Yaitu soal yang A Kita sudah ketemu 1 Nah, sekarang coba kita cek Yang B nanti penyelesaiannya kira-kira 2 atau negatif 2 Atau malah bukan kedua-duanya ya Kita kerjakan ya Gini caranya X dikurangi 5 Tulis dulu Sama dengan 3 juga ditulis Agar negatif 5 ini jadi 0 Kita tambahkan aja dengan 5 Sebelah sini juga ditambah 5 Negatif 5 ditambah 5 itu habis 0 Tersisalah X saja X sama dengan 3 tambah 5 berapa? 8 Tuh Ternyata yang B ini jawabannya atau penyelesaiannya adalah 8 Bukan 2 atau negatif 2 Ya, nggak apa-apa Ini kemungkinan salah cetak atau gimana ya Seharusnya Kalau mau jawabannya 2 atau negatif 2 Itu soalnya diralat seperti ini Kak Sari bantu ya X kurangi 5 Sama dengan negatif 3 Nah, kalau ini nanti ada jawabannya Coba kita selesaikan ya X kurangi 5 Tulis dulu Sama dengan negatif 3 juga ditulis Agar negatif 5 ini habis jadi 0 Kita tambahkan dengan 5 Sebelah sini juga tambahkan 5 Nah, negatif 5 ditambah 5 kan habis 0 ya Tersisa X saja Sama dengan ini Negatif 3 ditambah 5 berapa? 2 Tuh Jadi ada jawabannya 2 Berarti ini memang salah soal ya Coba lihat di buku kalian masing-masing Bener nggak soal yang B itu X kurangi 5 sama dengan 3 Kalau di bukunya Kak Sari seperti ini Kalau X kurangi 5 sama dengan 3 Jawabannya X-nya adalah 8 Nanti kalau ada ralat dari guru Diikutin aja ralatnya Terus dihitung lagi Oke Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal yang C dan D Untuk yang C Negatif 2 X sama dengan 4 Ini maksudnya negatif 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Kalau agak bingung langsung aja kita kerjakan Caranya X sama dengan 4 dibagi dengan ini Negatif 2 Nah, 4 dibagi negatif 2 berapa deh? Kita mikir Kalau 4 dibagi 2 aja kan 2 Bener ya 4 dibagi 2 itu 2 Berarti kalau 4 dibagi negatif 2 Ya menjadi negatif 2 Gitu Jadi untuk yang C ini jawabannya X adalah negatif 2 Terakhir yang D 2X kurangi 3 sama dengan X kurangi 1 Nah, ini boleh pakai pindah ruas Caranya gini 2X-nya ditulis dulu X yang disini yang kita pindah ke sebelah kiri Nah, tadinya tandanya adalah positif Kalau nggak ada tanda itu berarti X-nya ini positif Kalau dipindah ke sini menjadi negatif Negatif X Karena ini X-nya sudah dipindah berarti tersisaan negatif 1 aja tulis Nah, ini deh Negatif 3 kita bawa ke sini Tandanya berganti ya menjadi positif 3 Sama dengan ini 2X kurangi X itu bukan X-nya yang hilang ya 2X kurangi X itu maksudnya 2X kurangi 1X Berapa X? Ya 1X Nah, 1X itu boleh ditulis X saja Negatif 1 ditambah 3 berapa? 2 Sudah ketemu Jadi X-nya sama dengan 2 Kesimpulannya tadi Yang penyelesaiannya 2 adalah Yang mana deh? Yang A Ya Kemudian Yang B Tapi kalau dirawat ya Nah, hati-hati untuk yang B ya Kalau tidak dirawat Soalnya tetap seperti ini Penyelesaiannya berarti 8 Terus yang penyelesaiannya 2 lagi Yang D Nah, yang penyelesaiannya negatif 2 Hanya yang C Oke? Kalian tulis sendiri ya Untuk jawabannya Kesimpulannya kayak gitu ya Karena ini kan yang ditanya Manakah? Jadi kalian menjawabnya Yang penyelesaiannya 2 Adalah soal yang A dan D Yang penyelesaiannya negatif 2 Adalah soal yang C Untuk soal yang B Penyelesaiannya adalah 8 Bisa ya? Oke Terakhir, Kak Sari mau undang Buat kalian yang mau gabung Di grup belajarnya Kak Sari Gratis Boleh ya Langsung aja chat di nomor 081-456-10-9 9-8-7-0 Nanti kalau mas grupnya masih penuh Seringnya sih penuh deh Tetapi gak apa-apa Kalian save dulu Nomor kontak Kak Sari Kak Sari juga save nomor kontak kalian Jadi kalau sewaktu-waktu Grupnya ada yang Keluar Pesertanya gitu ya Ada yang keluar 1 atau 2 Atau berapa gitu Nah, kalian bisa menggantikan tempat mereka Ini ya Chat aja ke nomornya Kak Sari Siap Kak Sari tunggu Oke Kak Sari mau pamit dulu Sampai ketemu di video yang lain Kalau kamu suka dengan penjelasannya Kak Sari Silahkan video ini di like Di komen Di share ke teman-teman yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe Boleh di subscribe Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!